Dua kapal ikan asing berbendera Vietnam ditinggalamkan pihak kantor cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa, perairan Laut Anambas. Lortakep.co.id, Anambas Pihak kantor cabang Kejaksaan Negeri Natuna Tarempa dan Gurung Capjali Tarempa eksekusi dua unit kapal ikan asing KIA berbendera Vietnam. Kedua kapal KIA tersebut antaranya adalah KIA KG 94059 TS dan KIA BT 97901 TS pada hari Minggu 26 September 2021. Jaksa Sekutur dipimpin langsung oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa, Rui Npington, haram. Eksekusi KIA berbendera Vietnam tersebut dimusnahkan dengan cara ditengahkan. Pemusnahan dua kapal KIA tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian KIA berbendera Vietnam tersebut dinyatakan bersalah karena telah melakukan ilegal fishing di Laut Indonesia. Ditambahkan Troy Huffington berdasarkan putusan pengadilan tinggi pekan baru nomor 202 GASMIRING PITSUS, Kapal KIA tersebut harus dimusnahkan. Hal tersebut dilakukan agar tidak ada lagi kapal ikan yang masuk ke Praindonesia, khususnya di Laut Natuna Utara, yaitu Kepulauan Anambas. Jadi berdasarkan putusan pengadilan, KIA tersebut harus dimusnahkan. Hal ini untuk memberi efek jera kepada kapal ikan yang asing lainnya. Semoga dengan dilakukannya pemusnahan, dengan cara peninggalan ini ke dasar laut, kapal KIA tidak lagi masuk ke Praindonesia. Tujuan dari pemusnahan, KIA tersebut ke dalam dasar laut, agar nanti bisa menjadi rumpun ikan. Dan kegiatan, hari ini berjalan lancar dengan bantuan dari masyarakat Tarimpa Anambas. Alhamdulillah, kegiatan hari ini berjalan lancar. Semoga bekas kapal yang ditenggelamkan bisa menjadi rumpun ikan yang bermanfaat bagi nelayan di kemudian hari. Demikian laporan dan kiriman video dari Rama, Warta Kepri Biro Anambas. Terima kasih. Terima kasih.